Deddy Kobuzeri itu tolol coy Hahaha Yo what's up mabra Oke coy, balik lagi di channel gue ya Welcome back, welcome back, welcome back To my channel coy ya Ya coy, jadi kali ini gue bakalan roasting manis ya Gue bakalan merosting salah satu youtuber Yang membuat konten dan kontennya itu berjudul Deddy Kobuzer Tolol Ya jadi siapa sih orangnya ya Yang membuat konten yang berjudul Deddy Kobuzer Tolol itu siapakah orangnya coy ya Tapi sebelum kita lanjut ke videonya coy Jangan lupa untuk kalian menekan tombol subreknya dulu Gue hitung dari 1 sampai 10 coy Oke, 1, 10 Oke, thank you banget coy Kalau udah, kalau belum Kui lah di subrek coy Di subrek ya Ya coy, jadi siapa sih youtuber Yang membuat konten yang berjudul Deddy Kobuzer Tolol Dia adalah youtuber yang bernama Atau nama channelnya itu adalah Fan Official Dan gue gak tau maksud tujuannya itu apa Dia ada yang membuat konten yang berjudul Deddy Kobuzer itu Tolol ya Deddy Kobuzer Tolol Dan gue gak tau gimana gitu Ketololannya apa Emang dianya yang Tolol si Fan Official ini Padahal konten Om Deddy ini gak ada giveaway tiap hari loh Bahkan gak ada giveaway Dan Om Deddy juga gak main game Apalagi game burik enggak gitu Terus kenapa bisa lu bilang Tolol gitu ya Kan kocak aja lucu aja bang Gitu ya kan Yaudah lah Nggak usah banyak bacot ya coy Kita lihat aja lah videonya Dari si Fan Official ini Yang membuat konten berjudul Deddy Kobuzer Tolol ya Coba lah kita lihat nih coy ya Coy kidot Oke coy kita lihat nih ya Video dari Fan Official Yang ngerosting Om Deddy ya Kita lihat videonya nih coy Kita mulai Halo guys Welcome to my channel Fan Official Oke mungkin ini ada yang paham Napasnya boros ya Tentu kalian otaknya Sejauh mana kalian memahami kata-kata gue ya guys Oke kali ini gue akan Bilang Sebelumnya opening dulu Halo guys welcome to my channel Fan Official Oke Gue akan bilang Bilang ape lo Gue akan bilang Ape Tolol Tolol banget Tolol Dia belum apa-apa Udah Menganggap Dan udah Bilang kalo Deddy Kobuzer ini Tolol Ya gue gak tau ya Kenapa lo bisa bilang kayak gitu Ya Lo juga gak ngasih tau Kenapa bisa tolol gitu ya Apa ini orang yang tolol gitu Oke kita lanjut lagi coy Videonya Kita mulai lagi nih ya Oke 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 Jadi Dari judul oke Dia dari judul oke Gue juga bisa juga Oke ya Dia bilang Kreator itu Tolol gitu Jadi Lo mau Lo mau Mau apa Mau apa Orang itu Salah paham itu Ya Jadi Kebanyakan orang ya Itu dibanding Kebanyakan orang Yang cernih otaknya Dengan yang tidak Itu banyakan yang tidak Gitu Jadi Yang salah paham Pasti itu Banyak gitu kan Jadi orang yang Paham Maksud lo Walaupun Lo gak mengatakan Kreator itu Tolol Sebenarnya gitu Itu pasti ada yang Tidak paham Dan yang Tidak paham Iya Dari tadi ngomongnya Paham gak paham mulu Tapi gak ada penjelasan Di dalam konten lo Di dalam konten lo Itu pertama lo Menakut-nakuti Gitu kata-kata lo Itu kayak Menakut-nakuti Youtuber-kreator Yang masih awal-awal Dan lama-lama lo Kayak Memberi harapan Gitu kan Itu cara Ya gue paham sih Maksudnya Tetapi Gimana tetapinya Kalau Orang yang tidak paham Karena Kata-kata lo itu Cepet ya Cepet dan Dikaliku gitu Itu Yang paham itu Pasti pintar-pintar Gitu kan Tidak paham ini Ya berarti Lu ngepaham dong Makanya Lu menyebut Deddy Cobuser itu Tolol Ngotak Bego ya Takut Gitu Karena Dia kayak Rendah Gitu Dilang Kreator Tolol Itu bagian Tidak paham Bagian Tidak paham Lalu Ya Gue bilang Tolol Apa Lu tau lo itu Kenapa Karena lo itu Kenapa Kenapa Keras kepala Keras kepala Dalam kebaikan Dalam kebaikan Ingin menjelaskan Sesuatu Apa Ada rasa takut Dibully Gitu Beraninya Gitu Beraninya Itu Ya kayak Keras kepala Itu Hebat Tetapi Ya Bagus Bagus Jadinya Bagus Bagus Gitu kan Karena Berani Gitu Misalnya Ada Seorang Presiden Misal Jokowi Jokowi Kinerjanya Salah Gitu kan Terus Pengen Orang Mengkritik Terus Eh Jangan 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 Nanti Dikira Lo yang Salah Gitu Karena Karena Dia Dia Enggak Takut Dia Dia Enggak Takut Karena Dia Dia Apa Dia Apa Kinerjanya Jokowi Salah Dan Dia Ingin Membenarkan Dia Dengan Memberanikan Diri Dia Membantah Cara Jokowi Dan Mengkritik Dan Memberi Saran Gitu Kepada Jokowi Itu kan Menurut Orang Orang Bentar 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 Dia Membuat Konten Dediko Buzer Tolol Dan Kok Nyambung Nyambung Ke Pak Presiden Dan Dia Terus Mengulang Kata Faham Dan Tidak Faham Gue Ngetahu Maksudnya Gimana Apa Emang Dianya Ini Bener Bener Nggak Faham Gitu Maksudnya Dia Sendiripun Nggak Ngerti Apa Yang Dia Ngomongin Gitu Oke Ini Kita Lihat Lagi Coy Tapi Dia Tetap Yakin Bahwa Dia Itu Bener Dan Itu Salah Dan Kita Bisa Menyampaikan Saran Gitu Keras Kepala Tolol Tapi Tololnya Itu Baik Gitu Dan Yang Kedua Adalah Dia Bilang Sekolah Itu Bikin Kita Bot Bojigong Tapinya Lu Ngomong Bodoh Doh Itu Bojigong Mantep Banget Sekolah Itu Bikin Kita Bodoh Nah Yang Lu Bahas Itu Kuliah Coy Kuliah Yang Lu Bahas Itu Kuliah Jadi Maksud Bah Itu Nanti Kesangkut Yang SMP SMA SD Yang Tidak Bersalah SD Kan Kita Sekolah SD Membutuhkan Agar Kita Bisa Membaca Jadi Lu Menyebar Luaskan Sekolah Itu Bikin Kita Bodoh Emang Maksud Lu Itu Emang Tidak Seperti Itu Menyebar Luaskan Ke Publik Sekolah Itu Bikin Kita Bodoh Dan Banyak Yang Nonton Banyak Cincong Coba 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 Gue Cepetin Coy Anjir Greget Juga Main Orang Ketika Anak Kecil Lihat Sama Lu Terus Dilihat Dilihat Dipencet Takutnya Pendapat Sekolah Gara Gara Lihat Sekolah Nanti Aku Bodoh Anjir Gak Gak Ngejelas Anjir Dan Gue Kemarin Ambes Ketek Dan Youtube Gue Adul Berjalan Tapi Gak Apalah Jadi Penyampaian Gue Curhat Bang Sat Bang Sat Apakah 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 kalau Deddy Kobuzer itu tolol ya Deddy Kobuzer tolol dan kalau lu ada sedikit kata yang membingungkan yang lu sendiri pun pasti nggak ngerti apa dengan yang lu bicarakan gitu lu selalu bilang ada yang faham dan nggak faham lu terus mengulang kata faham nggak faham faham nggak faham dan gua rasa pun lu juga pasti nggak faham dengan apa penjelasan dari lu nya gitu ya kan ngotak dong dan yang gua bingung itu dia ngomong tentang Deddy Kobuzer kok tiba-tiba ke Pak Presiden dan ke akun dia gitu kok malah curhat terakhir ya dong malah curhat dong gitu curhat dong pan official gitu bukan mama Deddy lagi tapi pan official curhat dong gitu sumpah gua nggak tau gitu ya kan maksudnya gimana gitu ya kan karena dia ngomongnya itu selalu mengulang-ulang kata gitu ya kan faham nggak faham faham nggak faham dan dia kok malah beralih ke ngomongannya itu ke Pak Presiden dan curhatan dia sendiri tentang akunya kok lu curhat gitu ya kalau gua bilang sih fan official ini tolol iya ade-ade yang tolol bukan om Deddy sih dan kedua ya kalau gua bilang sih clickbait ya sama kayak si Sai Alilintar ya ade-nya king of YouTube pokoknya sama ada si Sai sama fan official itu sama-sama clickbait gitu ya kan dan ya gua tau lagi lah anjir gua roastingnya gimana gitu ya kan cuma segini doang coi roasting dari gua ya sorry banyak bacot gitu ya kan gua cuma kayak ya meresahkan aja gitu ya meresahkan aja gitu nih orang kok om Deddy nggak salah apa-apa kok lu roasting gitu kok lu bisa bilang tolol dan dia nggak kasih penjelasan tololnya dimana itu nggak ngasih kalau gua bilang karena setiap kata dia tuh selalu berulang-ulang-ulang-ulang faham nggak faham ngefaham gitu dan ya ngotak bego yaudah coi cuma segini doang roasting manis dari gua ya ya sebelumnya thank you banget coy karena lu sudah klik video ini bahkan lu like ataupun lu dislike bahkan udah lu subscribe gitu ya kan thank you banget gua pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh